Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto secara terang-terangan mengaku kekurangan dana untuk pemilu 2019. Prabowo pun meminta sumbangan dari para pendukungnya saat acara pembekalan relawan Prabowo Sandi di Istora Senayan, Kamis kemarin. Di hadapan ribuan relawan yang hadir dalam pembekalan relawan di Istora Senayan, Jakarta, Kamis siang, Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengakui koalisinya tidak memiliki dana sebagai koalisi Jokowi Maruf Amin. Prabowo bahkan meminta para tim suksesnya tidak malu mengakui permasalahan tersebut. Kita sekarang hanya tergantung kepada rakyat. Paham yang saya maksud? Mereka punya strategi supaya kita tidak bisa bergerak, kita tidak bisa punya uang apapun. Saudara-saudara ada 800 ribu TPS, kalau dua saksi, satu TPS, 1,6 juta saksi. Kalau kita harus kasih uang makan mereka semua, berapa ratus miliar itu semua. Prabowo dan koalisinya mengakui mengumpulkan dana pemenangan pemilu 2019 tidaklah mudah. Dalam kesempatan itu, Prabowo bahkan menyindir sulitnya pengajuan kredit kepada Bank BUMN. Sebenarnya kurang lebih 3 ribu relawan hadir dalam pembekalan di Isora Senayan, Jakarta. Acara serupa rencananya akan digelar di daerah Layun untuk mempersolid barisan pendukung Prabowo-Sandi. Dari Jakarta, Bernadita Danyar, Fakir Satrio, AY News melaporkan.